Hai Soa, nama aku Agata dan disini aku mau ceritain nih pengalaman aku pertama kali berinvestasi di dunia saham. Aku bangga kalau aku udah memulai yang namanya investasi saham di Indonesia. Karena apa? Aku berarti sudah memiliki suatu perusahaan, memiliki kepemilikan di suatu perusahaan yang aku harapkan 10 tahun ke depan uang aku di sana akan aman, tidak tergerus yang namanya inflasi. Nah, kalau misalkan wanita-wanita zaman sekarang mungkin perlu banget yang namanya menjaga wajah untuk tidak tergerus oleh penuaan. Kalau misalkan keuangan tidak tergerus oleh inflasi. Nah, kalau misalkan saham di Indonesia itu kita bisa pelajari loh ternyata ya. Karena aku baru banget, aku baru tahu yang namanya bisa dianalisa, namanya analisa fundamental dan juga satu lagi analisa technical. Nah, ternyata hal-hal itu yang namanya bisa mengurangi resiko di dalam dunia saham. Ternyata nggak harus loh kita mengetahui banyak hal, tapi kita bisa pelajari sedikit demi sedikit. Nggak harus juga nih yang namanya perlu modal ratusan juta, punuhan juta. Itu nggak harus. Kita bisa mulai dengan ratusan ribu loh untuk memiliki suatu perusahaan dan mendapatkan keuntungan nantinya. Nah, jadi jangan pernah takut untuk memulai, karena besok tidak akan ada tanpa hari ini. Untuk anak-anak muda jangan pernah takut untuk mencoba investasi saham, karena kalau misalkan dipelajari segala resikonya tetap bisa diminimalisir. Jadi, learning by doing itu juga penting. Karena kalau misalkan kita nggak berpikir, terus nggak tahu prakteknya kayak gimana, itu percuma juga. Kita jadi nggak tahu tuh yang namanya, oh kayak gini tuh saham tuh pergerakannya, naik turunnya, kenapanya. Dan bahkan ada juga yang mempengaruhi sentimen-sentimennya. Sentimen-sentimen itu apa? Aku juga masih belajar. Jadi, banyak banget loh news-news yang mempengaruhi harga saham juga. Jadi, ya tergantung kalian kita mau pakai yang mana, mau analisa fundamental ataupun technical yang mempengaruhi ke dalam saham kita. Kalau misalkan investor-investor, biasanya dimulai dengan fundamental suatu perusahaan. Hal kecilnya adalah, kita berharap kalau misalkan suatu perusahaan itu masih ada 10 tahun kemudian. Dan disitulah uang kita. Jadi, uang kita dilindungi di dalam suatu perusahaan itu. Jadi, untuk anak muda, jangan pernah takut untuk yang namanya nabung saham. Dimulai dari hal kecil. Yuk, nabung saham!